Marta Kristina Tiahahu adalah salah satu perempuan tanah air yang menghabiskan seluruh hidupnya untuk membantu pergerakan melawan penjajahan kolonial Belanda. Perempuan yang lahir di Nusa Laut, Maluku 4 Januari 1800 ini, sejak kecil sudah ikut bersama sang ayah, Kapitan Paulus Tiahahu. Membentuk perkumpulan untuk mempertahankan wilayah Maluku dari tangan penjajah. Kebetulan, sang ayah adalah kawan baik Kapitan Patimura. Karena dibesarkan seorang diri oleh sang ayah, mau tak mau Kristina harus lebih mandiri dalam menjalani hidup. Dengan bekal kemandirian inilah, saat masih remaja, Kristina sudah mampu menjadi sosok perempuan yang menjadi pemimpin di tengah-tengah pasukan laki-laki untuk mengelorakan semangat perjuangan memperbutkan wilayah Maluku dari tangan penjajah. Meski hanya berbekal bamburun cendang ikat kepala, Kristina tak gentar menghadapi penjajah yang bersenjata lengkap. Jiwa dan raga pun dipertaruhkan demi satu tujuan, mengusir penjajah dari tanah Maluku. Akhirnya, Kristina gugur di medan laga di usia muda. Namun, jasanya akan selalu dikenang sepanjang masa sebagai salah satu pahlawan perempuan yang gigi berjuang demi kemerdekaan bangsa. Terima kasih. Terima kasih.